Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat Sorry ya adik-adik para peserta kelas industri yang baik setidak Ini materi terakhir Ini materi tambahan sebetulnya sih Karena materi dasar sudah kami berikan semuanya Dan saya bersyukur banget Kalian banyak yang mengerjakan tugas Banyak yang mengerjakan praktek Sudah mencoba dan lain sebagainya Saya termasuk salah satu mungkin yang akan berbicara Kalian termasuk anak-anak yang Kelas industri menurut saya ini Biasa baik bagi saya Tapi enggak tahu bagi teman-teman mentor yang lain Oke Seperti biasa sebelum kita memulai acara kita pada sore hari ini Mari kita berdoa Perut agama dan keyakinan kita masing-masing Semoga nanti apa yang akan saya sampaikan Apa yang akan nanti kalian dengarkan itu Bermanfaat dan menjadi wawasan yang baru Buat kalian semuanya Kali ini saya akan ngasih materi Tentang editing Atau membuat desain menggunakan powerpoint Selama ini mungkin Kalian sudah banyak belajar Bagaimana sih Ngedit menggunakan smartphone Khususnya tentang aplikasi Kayak Adobe Sparkpost Habis itu kemarin ada Canva Lalu ada pernah insut Pernah Capcap dan sebagainya Kali ini saya mau ngajarin Kalian itu tentang materi yang berbeda Materi tentang bagaimana Kalian menggunakan Edit untuk power Menggunakan powerpoint Kenapa sih powerpoint Padahal untuk editing Menggunakan laptop atau PC itu banyak Ada mungkin Photoshop Ada mungkin lagi yang pernah dengar Aplikasi kayak Corel Draw Terus apalagi itu Apa namanya itu Saya lupa Ya aplikasi Ya pokoknya begitu deh Banyak sekali Nah kenapa saya pilih powerpoint Pertama Kalau misalnya kamu Menginstall aplikasi software Atau editing Untuk yang di PC Biasanya kalau itu Kita membutuhkan adalah PC dengan spesifikasi tertentu RAM-nya harus bagus Ini-nya harus bagus Dan sebagainya Tapi kalau powerpoint Walaupun laptop Anda itu Mungkin misalnya Pentium 3 Pentium 2 Ataupun kayak Celeron Kayak seperti yang saya punya ini Itu gak terlalu Gak jadi masalah Karena memang itu Aplikasi bawaan dasar Nah bagaimana sih kita bisa Mengedit sesuatu gambar itu Menggunakan powerpoint Ada beberapa trik Yang bisa kalian gunakan Bahkan ini hasilnya Gak alah bagus Dengan ketika kalian-kalian Mengedit menggunakan Aplikasi-aplikasi sejenis Seperti itu Saya coba share screen dulu ya Saya coba share screen Perhatikan baik-baik Sebentar Mana ini share screen saya Mudah-mudahan ini bisa Membantu kalian Saya ambil contoh dulu Beberapa yang Pernah saya buat Di aplikasi Menggunakan powerpoint Ini kalau misalnya saya ingin Hampir semua editing Yang saya gunakan Yang saya buat Di mana itu Di instagram Atau di media sosial saya Itu menggunakan powerpoint Saya ngeditnya Kenapa saya pilih Menggunakan Paket powerpoint Begitu dia Misalnya loh Ini kayak gini kan Ini contoh buat misalnya Ini Ini Powerpoint itu Bagus buat ini ya Apa namanya tuh Buat kalian Membuat editing Bisa banget Caranya kayak gimana sih Ini kan kayak aplikasi kemarin Untuk yang L online Ini kemarin desain power Photoshop Eh Photoshop apa Bahkan sampai flyer Akmari juga saya buat Di sini Gitu dia Nah Sekarang saya Saya akan ajarkan kalian Bagaimana membuat Ngedesain Menggunakan powerpoint Yang pertama adalah Ya seperti biasa lah Kita Buka dulu powerpoint Yang teman-teman punya Rekomendasi saya Powerpoint yang bisa kalian gunakan Itu adalah powerpoint Untuk yang 2016 ke atas Jadi jangan pakai yang 2003 2007 Apalagi yang powerpoint 98 Terlalu jadul sekali Saya rekomendasi Powerpoint 2016 ke atas Bisa 2016 Ataupun 2019 Atau powerpoint 365 Seperti itu ya Nah Perhatikan baik-baik Ini pas lagi Kalian pertama kali Membuka aplikasi Powerpoint Ini yang pertama kali Kalian akan dapati Ini saya pakai powerpoint Yang seri 2019 Jadi saran saya Lebih baik pakai powerpoint Yang seri terbaru Kenapa Fitur-fiturnya itu Banyak menukung sekali Kalau kalian membuat Desain Membuat desain itu Jauh lebih mudah Biasanya tampilannya Kurang lebih seperti ini Nah perhatikan Baik-baik Ini ada Desain idea Desain idea ini Ini bawaan dari Powerpoint 2019 Dia sudah ada beberapa Tempat yang bisa Karang Nah oke Nah itu kan Sorry mohon maaf Ini kenapa muter Ntar ya adik-adik Kok Zoom meeting Is not responding Waiting for Program to respond Sebentar Sebentar ya Saya iniin dulu Sebentar adik-adik Saya iniin dulu Whatsappnya Karena Whatsappnya Tadi dulu Oke Saya balik lagi ke sini PowerPointnya Perhatikan baik-baik ya Jadi ini bisa kalian gunakan Bisa juga tidak Kalau saya sih Biasanya saya gak gunakan sih Karena saya mau bikin Ngedesain sendiri Lagipula ini kan Ukurannya adalah Aspek rasionya dia 16 banding 9 Bukan aspek rasio Misalnya kita mau bikin Postingan di Instagram Yang aspek rasionya adalah 1 banding 1 Ketika lagi kalian membuat Desain PowerPoint Yang pertama kalian harus Rubah itu adalah Layoutnya dulu Artinya rubah ukurannya Sesuai dengan apa yang Kita inginkan Ini bawaan sederhananya Ukurannya ukuran Presentasi Atau 16 banding 9 Atau 4 banding 3 Cara merubahnya Supaya kita menjadi Ukuran Instagram Atau 1 banding 1 Cara pertama adalah Kalian pilih Klik desain di sini Klik desain Kalian klik Menu desain Setelah itu Lihat pilih Di sini adalah Slide size Bawaannya biasanya ada 2 Ada standar 4 banding 3 Ataupun Bawaan dari Wide screen Kalau standar 4 banding 3 Ukuran A4 Seperti itu Wide screennya Ukuran 16 banding 9 Biasanya untuk Bikin Kayak semacam Set presentasi Ataupun Cover thumbnail Youtube Dan lain sebagainya Nah slide size Selain tadi ada standar Ada wide screen Kalian bisa gunakan Custom slide size Ini Ini wide screen ya Kalau ukuran yang di 19 Mohon maaf bagi Bapak Ibu yang masih Menggunakan Apa namanya Whatsappnya Tolong diinin ya Saya matiin dulu Biar saya menulis Bentar ya adik-adik Oke Saya lanjutin Jadi Seperti ini Nah Kalian pilih ukurannya Kalau untuk ukuran Sekitar Instagram Itu kan Satu Banding satu Ukurannya square Atau ukurannya Bujur sangkar Jadi gampang Kamu tinggal samain aja nih Antara tinggi Dan lebar Jadi misalnya Ini kan sini 33,867 cm Bikin aja Paling gampang Sederhananya Paling gampang ya Kamu rubah aja Disininya Jadi Sebentar adik-adik Mohon maaf Ini laptop saya Ngeblank Sorry ya Sabar Sebentar Ini dulu Kenapa ngeblanknya Saya gak ngerti Apakah karena Oh Ya Sebentar ya Ini ada kendala teknis Di Laptop saya pribadi Saya coba ulang lagi Oke Jadi yang pertama kali Kamu lakukan adalah Rubah aja disininya Jadi Misalnya 10 cm Disini 10 Disini heightnya Bikin aja 10 juga Nah 10 cm Oke Maximize Ukurannya otomatis Dia berubah Jadi ukurannya Satu Banding satu Seperti itu Lihat baik-baik Disini Ini kan ukuran Instagram Kalau misalnya Untuk ukuran nanti Kayak TikTok Seperti apa Atau misalnya Instagram Story Apa Kalian bisa cari Nanti ukuran Sentimeternya itu Di Procer Banyak kok Untuk convert Misalnya dari Ukuran Instagram Story Itu berapa sih Ukuran TikTok Itu berapa Ini berapa Banyak Tapi kalau misalnya Ukuran Instagram Gampang Yang penting Tinggi Sama lebar Itu sama Nah Begitu kalian sudah Buka seperti ini Dalam mendesain Kita pasti akan Memilih Background Jadi desain itu Sebetulnya Sesederhana Pertama adalah Background Habis yang kedua Itu adalah Apa namanya Tulisan Ketiga itu warna Itu doang Sebetulnya Kalau misalnya Kita bicara Desain apapun Background Tulisan Warna Gak jauh dari situ Ya Saya lanjutin Kembali dulu Nah Background ini Bisa kamu lakukan Artinya bisa kamu Pilih Backgroundnya Di sini Oh ya Sebelum ini Lihat dulu ya Kok di PowerPoint saya Di sini ada Kayak garis putus-putus Ini kan garis putus-putus Habis itu di sini Ada garis putus-putus Bagaimana cara Menampilkannya Cara menampilkannya Mudah Kamu tinggal View Klik View Lihat ini View Pilih Guides-nya Guides-nya ini Kalau kamu Gak centang Dia gak ada Tapi kalau kamu Centang Dia pasti ada Ruler ini Penggarisnya Yang di sini Karena tadi Ukurannya adalah 10 cm Nah ini kan ada Ini kan 10 cm Kalau misalnya Kamu mau hilangin Juga bisa Ruler bisa kamu pakai Kalau guide Biasanya saya Saya pakai Kenapa Biar saya tahu Centernya di mana Titik tengahnya itu di apa Begitu ya Itu dulu Balik lagi tadi Ke background Jadi kalau misalnya Kalian bicara tentang background Background bisa jadi Kamu beginikan saja Kamu pilih home Perhatikan Pilih layout Pilih aja yang blank Nah Pasong Background bisa ada Dua cara Kalian bisa masukin Background Yang pertama adalah Kalian bisa Pilih Klik kanan Di sini di klik kanan Lalu pilih Format background Lalu di sini ada Solid fill Ada gradient Ada picture Atau pattern Saya ambil yang tiga aja Kalau solid fill ini Hanya satu warna Yang bisa kamu gunakan Misalnya Ini kan warna putih Kamu mau ganti Jadi warna Misalnya merah Mau ganti Jadi warna kuning Mau jadi ganti Warna Apa gitu Biru Dan lain sebagainya Kalau gradient Itu warnanya Bisa lebih dari satu Bisa dua Bisa tiga Bisa empat Berdantung dari apa yang kamu inginkan Kalau gradient caranya Begini Kamu pilih gradient Lihat baik-baik Di bagian gradient ini Ada namanya Gradient stop Satu Di sini ada empat Satu Dua Tiga Empat Gradient stop ini jumlah warna Yang bisa kamu gunakan Gradient stop ini Bisa kamu tambah Bisa kamu kurangin Misalnya gradient stop Yang kedua Saya mau hilangkan Kamu tinggal klik aja Di sini Kalau mau ditambah Ini misalnya Gradient stop yang kedua Mau saya hilangin juga Jadi cuma hanya ada dua warna Kalau saya mau tambah Gradient stop lagi Tinggal add Gradient stop Warna ketiga bisa Ini rubah warna-warnanya Bisa kamu rubah Sesuai dengan apa yang kamu inginkan Misalnya gradient stop satu Saya mau ganti warnanya Jadi dari tadi warna putih Menjadi warna yang lain Tinggal kamu klik Di sini Lalu kamu pilih di sini Warna apa Misalnya saya warna merah Lalu gradient stop kedua Kamu mau ganti warnanya Mau jadi ganti warna kuning Misalnya Gradient stop ketiga Kamu mau ganti warnanya Misalnya jadi warna hijau Tentu aja ya Itu dia Itu seperti itu Terus Bentuknya Directionnya Itu bisa kamu rubah juga Berganti-ganti Ini kan tipe linear Linear Ini bisa contoh ya Directionnya bisa kamu ganti Misalnya bentuknya seperti ini Ininya begini Ini seperti ini Dan lain sebagainya Sesuai dengan selera kalian Mau nya apa Kalau radial Itu berbeda lagi Tuh Radial begini bentuknya Jadi artinya Warna gradasi Sesuai dengan apa yang kamu inginkan Dan ini masih bisa Kamu atur Misalnya Positionnya Transparasinya Misalnya warna merah ini Transparasinya Warnanya agak gimana gitu Warna merahnya Nah Berubah kan Itu dia Atau gradient stopnya Kamu cuma hanya pilih dua Dua warna Berarti gradient stop keduanya Atau yang disininya Bisa kamu hilangin Misalnya ini Saya hilangin Itu dia Kita bisa pakai gradient stop Atau bisa pakai Atau kita pilih juga Gambar juga bisa Tadi solid color Tadi solid color adalah Satu warna Kalau gradient itu bisa lebih dari Satu atau dua warna Bisa tiga Bisa empat Bisa lima Tergantung selera kalian Tapi kalau saya biasanya Menggunakan hanya untuk Gradient itu Biasanya cuma hanya dua warna Biasanya kalau saya Tapi selera lagi ya Lalu ada picture Di sini Kita bisa juga Menggunakan tadi gradient Kalian juga bisa gunakan Picture Misalnya kalian Backgroundnya adalah Menggunakan gambar Ini kan picture Kamu tinggal pilih insert Lalu pilih gambar yang Kamu masukin yang mana Misalnya contoh Nih saya pilih Misalnya gambarnya Sebentar ya adik-adik Misalnya kamu mau pilih gambarnya Misalnya saya mau pilih gambar yang ini Tinggal kamu atur deh Ininya berapa Ininya ke gimana Tinggal kamu atur Posisinya dimana Seperti apa Itu dia Itu tentang picture Saya rasa untuk background itu gampang Lalu sulit bagi kalian Untuk menggunakannya Jadi boleh pakai solid Pakai gradient Atau picture Yang ini saya jarang pakai Yang pattern sama Background graphic ini Saya jarang pakai Saya biasanya cuma hanya Tiga ini aja Yang saya pakai Saya balikin sekarang Kita ke solid color dulu Misalnya solid color tetap warna putih ya Nah Kedua Background tadi kamu sudah paham Bagaimana kamu tadi bisa memilih background Saya ulangin Tinggal hanya kamu klik Kamu tinggal klik kanan Untuk memunculkan fitur ini ya Klik kanan Lalu pilih format background Itu dia Terus habis itu Yang kedua adalah Bagaimana kamu memasukkan gambar Gambar itu macam-macam Adik-adik Biasanya ketika lagi Kamu menggunakan powerpoint Yang sering kita gunakan adalah Misalnya saya insert ya Saya insert gambar nih sekarang Picture Saya pilih gambar Biasanya pas saya Kamu bikin slide Atau bikin design Kamu ngambil gambar nih Misalnya Contoh ya Sebentar Nah ini dia Yang sering digunakan Supaya gambar ini Distorsinya sama Atau apa Kalian biasanya Dipenyetin begini nih Hal ini jangan dilakukan Kalau misalnya di powerpoint Design apapun Bukan hanya sedang powerpoint Distorsi gambar kamu itu berubah Jadi usahakan Kalau misalnya Kamu butuhnya gambarnya ini Mendingan kamu kecilkan dari sini Jika membesarkan itu Dari pojok Misalnya kamu pakai seperti ini Yaudah kamu pakai kayak begini Lebih baik seperti itu Atau misalnya kamu mengambil Bujur sangkar Tinggal kamu atur Ininya berapa Tinggal kamu crop Nah Biasanya Kalau misalnya kita bicara powerpoint Gambar itu biasanya bentuknya begini Kalau enggak persegi panjang Kalau enggak Square Padahal Kita bisa bentuk gambar ini Suara dengan shape Yang kita inginkan Lihat caranya baik-baik Kamu bisa pilih Sebentar ya Adik-adik Saya dapat telepon sebentar Kamu bisa pilih Crop di sini Perhatikan Cara memunculkannya begini Adik-adik ya Saya ulangin Klik gambarnya Lalu di sini pilih format Ada menu crop di sini Biasanya kita cuma hanya gunakan Menu crop yang biasa Begini-begini doang nih Tuh Seperti ini Biasanya gitu ya Padahal sebetulnya Menu crop itu Banyak fungsinya Lihat Perhatikan baik-baik Saya balikin lagi Crop itu bisa juga kayak begini Pilih crop Lalu pilih crop to shape Misalnya kamu perlu yang Yang shape-nya bentuk apa Lingkaran misalnya Bentuknya dia lonceng seperti ini Tapi saya pengen bentuknya Lingkarannya sempurna Caranya gimana Caranya begini Saya balikin ya Crop Tadi kan kita crop to shape ya Bentuk lingkaran Kamu pilih aspek rasio Lalu pilih 1 banding 1 Pak tapi saya gak mau lingkarannya ini Yang potong jangan yang gambar yang ini Gambar yang lain Gampang Caranya begini Lihat crop lagi Lalu pilih fill Yang mau kamu crop yang mana nih Misalnya kamu besarin disini Saya mau cropnya di bagian sini Misalnya Kamu atur aja Klik di sisi luar Gambar Bukan hanya bentuk lingkaran Kamu juga bisa gunakan Bentuk-bentuk yang lain Misalnya contoh ya Ini saya contohin lagi Misalnya saya ulahin lagi Saya mau nge-crop dalam bentuk Tadi crop to shape ya Kamu bentuk Cropnya misalnya gambar Bentuk kayak Misalnya yang ini nih Star and banner Bisa Jadi kamu gak perlu capek Atau bentuknya misalnya bentuk yang lain Silahkan aja Tinggal kamu pilih Mana yang kamu sukai Seperti itu Lihat saya ulangin ya Misalnya saya mau crop Bentuk Yang Ini Lalu bentuknya mau dijadikan Aspek rasio 1 banding 1 Ya boleh Tinggal pilih aspek rasio Ini 1 banding 1 Jadi bisa gambarnya itu menarik Tidak harus sama Bentuknya harus bujur sangkar Ataupun persegi panjang saja Lalu Perhatikan Baik-baik adik-adik Ini saya ulangin ya Gambar ini masih bisa kamu adjust Masih bisa kamu Jadikan sebagai sesuatu hal yang menarik Misalnya begini Saya coba gak pakai gambar ini ya Kamu lihat Desain yang saya buat itu Misalnya saya masukin gambar orang disini Contoh ya Saya ambil contohnya Misalnya buat flyer Wait-wait-wait Mana tadi ya Ada disini Misalnya gambar orang Siapa nih Misalnya nih gambarnya Kak Arifan Ini ya Contoh aja Yang mana yang ini deh Saya pilih crop Pilih crop To shape-nya Saya bikin bentuk Kurang lebih Kak Arifan ini Bentuknya misalnya lingkaran Tinggal saya atur Aspek rasionya Adalah 1 Banding 1 Misalnya gitu kan Sudah oke Tapi saya gak mau Kak Arifan ini Yang mau saya potong Itu adalah mukanya saja Di center gitu kan Tinggal kamu gini kan Kamu atur Di bagian mana Kamu crop-nya Klik di luar layar Tinggal kamu atur Besar kecilnya Begitu Kita kira Kurang lebih Kalau misalnya kamu Misalnya untuk kayak Tadi narasumber Atau misalnya Pembicara Ya Jadi ini rahasianya Kenapa saya bisa bikin Misalnya kayak begini nih Tuh Bentuknya kayak begini Ini sama Shape-nya juga sama tadi Cuma tinggal saya atur Habis itu kalau misalnya Kamu tadi Bentuknya tinggal kecil ya Misalnya mau dikasih kayak Semacam garis Bukan garis sih Frame Mudah Kamu tinggal atur Shape outline-nya Shape outline-nya Misalnya warna hitam Ini contoh saja ya Karena background-nya kita Warna ini Warna putih Jadi saya perlu Shape outline-nya Dia bentuknya Warna-warna gelap Nah Shape outline-nya Bisa kamu tebalkan Tuh Kelihatan ya Kita kira Atau Shape outline-nya Bisa juga Kamu pakai warna gradasi Atau warna apa Bebas Jadi bisa kamu ganti-ganti Sesuai dengan apa yang kamu inginkan Wikipedia Boleh kok Kalau misalnya More outline color Kamu mau ganti Pakai custom Atau mau apa Bebas Nah Warnanya yang mana Yang kalian suka Yang kalian sukai Yang mana Oke Gitu aja Paling gampang Terus Saya coba lagi Yang ke Duplicate slide Tadi background sudah Bagaimana Saya kasih beberapa Tips dan trik ya Kalau kalian bikin Tentang desain powerpoint Saya sekarang Coba lagi Untuk yang shape Nah Perhatikan baik-baik Shape itu apa Shape itu adalah Semacam Fitur untuk Yang ada bentuk Yang ada di Powerpoint Lihat baik-baik Shape itu kayak begini Tadi kan Shape itu yang ini Ini ada bentuk Kayak persegi panjang Bentuk lingkaran Bentuk kayak semacam Arrow Terus ada kayak semacam Kayak begini Plow chart Star Dan lain sebagainya Lihat baik-baik Sekarang Kita coba Main optimasi shape Perhatikan Ke layar Pertanyaannya begini Misalnya Saya mau bikin Bentuk-bentuk Yang shape baru Seperti itu Caranya gimana sih Caranya begini Misalnya nih Contoh ya Saya mau masukin Merubah text Menjadi bentuk shape Pertama adalah Saya insert dulu Saya dulu Textbook Saya insert Disini Misalnya Surya Taruh tengah ya Habis itu Saya pilih Fontnya yang Agak tebal Contohnya Misalnya Font yang tebal Disini Misalnya Arial Black Surya Saya mau jadikan Surya ini Sebagai bentuk Shape yang baru Menjadi bentuk shape Bisa gak? Bisa Caranya begini Kamu tinggal insert Shape Bebas Kamu shape-nya Pilih yang mana Pilih ini Yang ini Rectangle Pilih yang seperti Seperti banyak Lalu kamu beginikan Tutupin tulisannya Sudah Hilangkan Shape outline-nya Shape outline-nya ini Shape outline No outline Habis itu Setelah itu Setelah itu Kamu kirim Ini shape yang ini Ke belakang Supaya tulisannya muncul Send back word Artinya Lalu kamu tekan Control Kamu klik Yang tulisannya ini Suryanya Jadi seperti ini Jadi kamu block Perhatikan baik-baik Lalu kamu klik Merge shape Lalu kamu jadikan Di sini Intercept Tulisannya menjadi Shape yang baru Jadi font ini Jadi bentuknya Bentuk shape Kalau udah bentuknya Shape Ini bisa kamu atur Misalnya Contohnya Kamu misalnya Mau jadikan Kayak begini Kalau bentuknya shape Lihat nih Misalnya Saya klik Jadi format shape Buka format text lagi Sama Warnanya bisa kamu ganti-ganti Pakai gradient juga bisa Atau pakai gambar juga bisa Misalnya begini Saya masukin gambar Lihat baik-baik Misalnya gambar Apa ya Ntar dulu Misalnya gambar Gambar ini Sebentar adik-adik Nah ini dia Tuh Jadi gambar seperti ini Dan ini kalau udah bentuknya Enak Kamu bisa Bisa besarkan Bisa kamu panjang-panjangin Bisa kamu ini Terserah Bebas Seperti itu Bentar ya Ini laptop saya Ngeheng Mohon maaf Ini enaknya Kalau misalnya Jadi kamu merubah Dari bentuk text Menjadi Dia berubah Menjadi bentuk shape Itu dia Selanjutnya Trip kedua tentang shape Ini perhatikan Ini surya ya Kamu bisa juga Merubah Pak hurufnya bisa satu Gak bisa Contohnya kalau misalnya Satu Nih Ya Kalau misalnya Saya cuma hanya Bikin satu Apa namanya Satu huruf Dijadikan bentuk shape Yang baru Lihat Jadi saya cuma hanya Tinggal masukin disini Pertama adalah Textnya dulu Insert Insert text box Lalu saya pilih disini Angka satu Misalnya Atau angka dua Biar lebih enak Sama Besarkan Angka duanya Setelah itu Kamu Pilih Hurufnya mungkin yang tebal Supaya dia lebih kelihatan Misalnya huruf tebal Mana Huruf tebal Misalnya Ini Misalnya bentuk ini Ya Setelah itu yang kamu lakukan Sama tadi Insert Pilih shape Pilih aja yang rectangle Tutupin hurufnya Setelah itu Shape outline-nya jangan lupa Dihilangkan And then Kirim ke belakang Send backward Tekan control Klik hurufnya Pilih merge shape Pilih intercept Jadi bentuk shape yang baru Kalau bentuknya shape yang baru Sudah bisa kamu atur Seperti ini Jadi ini salah satu Bagaimana Saya mengakali Shape itu Tidak hanya mengandalkan Apa yang ada di Bawaan dari powerpoint Tapi saya bentuk shape baru Bisa menggunakan Ini bisa menggunakan Text Bisa menggunakan Form Ya Warnanya bisa kamu rubah Misalnya mau pakai gradient Bisa Mau pakai picture juga boleh Misalnya picture-nya Ngambil dari Oh Picture-nya begini Misalnya saya mengambil Picture-nya dari sini Jadi Misalnya siapa nih Misalnya Yang mobil dari Hatsu nih Ayla banner nih Saya ambil dari sini Saya jadikan bentuk shape Dan ini bisa Kamu atur-atur Artinya begini Adik-adik nih Pak Gambarnya Ini agak gini dong Bisa aja Tinggal kamu pilih begini Format Pilih crop Sama kayak tadi Pilih fill Tinggal kamu atur Di bagian dimana Di sininya Misalnya begini nih Biar Ayla-nya kelihatan Gitu kan Ayla sahabat serunya kelihatan Nah Tuh Itu tentang Bagaimana kamu bisa Merubah Shape Atau misalnya Membentuk shape yang baru Menggunakan font Saya kasih Triks lagi Tentang Shape ya Selanjutnya adalah Saya ini slide lagi ya Lihat baik-baik Ini ngedesain pakai PowerPoint ya Misalnya Kamu mau bikin Semacam Bentuk yang baru Dari shape Kayak animasinya Dapat Tadi kan bentuk-bentuk Sudah bisa Bisa juga kamu bikin begini Bagaimana saya bikin Tampilan-tampilan Bikin shape-shape yang Kayak semacam Kayak kuas Atau coret-coretan Contohnya begini Adik-adik Saya ambil contoh Misalnya Adalah Oh sorry-sorry Sebelum itu Gini dulu Shape itu enak nih Lihat Kamu nih gambar saya Kan seperti ini Kamu lihat Di sini ada warnanya Gradasi di bawah Caranya gimana sih Saya bikin efek Gradasi seperti ini Lihat lagi Misalnya Lihat lagi nih Ini warna Gradasinya Seperti ini tuh Jadi warnanya Dia menyatu Dengan latar belakang Backgroundnya Misalnya lagi Contoh lagi Sebentar Nih Ada semacam-semacam Seperti ini Kayak Bukan garis putus Kayak ada gradasinya Bentuk-bentuk seperti ini Gimana caranya Begini caranya Adik-adik Lihat ya Baik-baik Misalnya contoh Saya masukin gambar orang Di sini Picture ya Saya masukin gambar dulu Gambar siapa ya Di sini Contoh aja Misalnya Misal Misal Misalnya Misalnya Kita pilih Gambar Tentang Setop saya Lagi masih baca Gambar Biar kelihatan gambarnya Misalnya Saya mau pilih Gambar Dulu Ini ada gambar Bu Yang ini Gambar ini Jadi gambar orang Yang ini Ini misalnya Saya kecilkan gambarnya Atau saya besarin juga boleh Misalnya begini ya Tapi saya cuman Jadi misalnya saya crop Lihat baik-baik Saya crop Gambarnya seperti ini Ini kayak gini Saya taruh di pojok Nah Lihat Kita pas lagi mau ngedesain Ini gambar ini Bagus enggak Bagus Tapi yang jelek Di sini Ada Apa namanya Warna dari gambar itu sendiri Dengan latar belakang Background Bagaimana supaya gambar ini Dengan background ini Menyatu Begitu kan Ada gradasinya Caranya mainin shape juga Lihat baik-baik Caranya begini Kalian pilih insert Lalu kamu pilih shape Kamu pilih aja yang rectangle Lalu kamu Bikin ini begini Jangan lupa Outline-nya dihilangkan No outline Warna birunya ini Kamu ganti dengan warna gradient Gradient Gradientnya itu Kamu pilih Yang tipenya di sini Radial juga boleh Atau linear juga boleh Lalu kamu pilih yang penting direction-nya Kalau saya sih Biasanya pilih linear Lalu pilih direction-nya yang ini Ini dia Linear lat Nah Setelah itu Kamu pilih di sini Yang di gradient stop-nya Kamu tambahin gradient stop-nya Jadi 3 Ini kan 2 Kamu tinggal tambahin 3 Plus Nah Warna ketiga Gradient stop 1 Warnanya sama Gradient stop 1 Gradient stop kedua Ketiga Itu warnanya semuanya Samain dengan warna background Karena backgroundnya Warnanya putih Jadi kamu sini Gradient stop 1 Kamu ganti jadi warna putih dulu Gradient stop 2 Kamu gantikan warna putih Gradient stop 3 Kamu jadikan warna putih Sudah Yang membedakan apa Kalau begini kan sama aja sebetulnya Yang membedakan adalah Yang membedakan adalah Di sini adik-adik Di transparansinya Gradient stop 1 Kamu transparansinya tetap 0 0 atau 100 Juga boleh Kamu gini Gradient stop kedua Kamu Rubah transparansinya Jadi 50% Lihat baik-baik Jatuh 50% Gradient stop ketiga Kamu jadikan Transparansinya 100% Kamu lihat di sini Warnanya Warnanya Menyatu dengan Ini Kalau misalnya Gak ada Ini nya Sepenya Begini kan Tapi kalau misalnya Degini Jadi ada bidang Ruang yang bisa Kamu gunakan Di sini Ini gunanya Sepenya Jadi enak Tinggal kamu atur Ini nya Itu dia Enggak kamu mainkan Itu bagaimana kamu Dan ini bisa Bukan hanya Sekedar vertikal Tapi juga bisa Kamu gunakan Secara Horizontal Seperti itu Berkaitan dengan Horizontal Saya coba lagi Tambahin di sini New slide Baik-baik Misalnya saya Mau bikin gambarnya Itu ada Tiga atau Empat gambar Contoh Saya pilih insert Ticker Misalnya saya pilih Gambar yang Ini misalnya Satu Gambar Mobil Apa ini Mobil Terios ya Bikin untuk saja Lalu saya coba Mau crop Misalnya Cropnya Bentuknya Bentuk Yang lain ya Bentuk seperti ini Misalnya Pilih crop Size nya Aspek rasa Satu banding satu Gambarnya kurang jelas Saya coba ganti Yang lain Gambarnya Biar lebih enak Compile Saya pilih Gambar Misalnya gambar Misalnya gambarnya Kak Arifan dulu Ini satu Saya pilih crop nya Paling gampang Mungkin Gambar Media Lingkaran Ini dia Tinggal kamu atur Kak Arifan Posisinya Dimana Yang bagus Misalnya begini Sudah Lalu saya kasih Saya kasih disini Dia outline Kak Arifan Saya kasih outline Lihat Baik-baik Bentar Saya ganti Saya ganti Misalnya Saya kasih warna Saya kasih warna Saya kasih warna Saya kasih merah Biar ada ini Saya tebalin Saya kasih outline Jadi 6 Misalnya ya Setelah itu Lihat Baik-baik Kebelan Misalnya 3 Misalnya begini Satu Saya copy Saya copy Gambarnya Kak Arifan Disini Sebentar Ini PowerPoint saya Tiba-tiba Ngeheng Ngeheng Karena Saya Masih Celeron Belum Core i3 Apalagi Core i5 Copy Paste 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 Ini contoh Biasanya Kita pas lagi Begini Kebanyakan Kamu biasanya Dapat gambar Seperti ini Kamu nge-design Kesulitan kita Bagaimana Supaya rata Jarak Sama Misalnya Gambarnya Saya ganti Bukan Kak Arifan Misalnya Saya ganti Gambar yang lain Misalnya Contoh Misalnya Gambar Ibu Ini Kita atur Ini Saya ganti Dengan Gambar Contoh Contoh Saya ganti Dengan Gambar Ibu Ini Misalnya Ketika Lagi Kamu Bikin Seperti Gini Perhatikan Kamu Harus Diatur Jadi Jangan Sekedar Kamu Masukin Gambar Orang Tapi Muka Orang Itu Walaupun Dia Sama-sama Lingkaran Kamu Atur Kalau Carriper Posisi Mukanya Seperti Ini Ibu Ini Juga Sama Jadi Caranya Begini Kamu Atur Pilih Crop Sama Kayak Tadi Pilih Feel Kamu Atur Kira-kira Seperti Apa Yang Ini Juga Sama Pilih Feel Kamu Atur Sama Ini Misalnya Juga Sama Saya Mengganti Muka Orang Muka Siapa Misalnya Disini Misalnya Muka Siapa Disini Buri Kamu Atur Feel Kamu Atur Ini Nah Udah Biasanya Kita Pas lagi Ngatur Kayak Gini Gambar Ini Supaya Dia Rata Rata Bukan Sekedar Rata Atas Atau Bawah Atau Misalnya Rata Tapi Rata Kanan Kirinya Sampingnya Misalnya Gambarnya Begini Kita Gak Perlu Atur Menu Misalnya Gini Saya Mau Jadikan Rata Kamu Tinggal Klik Aja Semua Atau Di Blok Semua Nah Ini Lihat Disini Ada Bagian Alignment Disini Line Object Line Top Dulu Samain Ratanya Distribute Distribute Horizontal Sama Rata Kanan Kirinya Misalnya Begini Rata Kanan Kirinya Seperti Apa Pak Misalnya Kamu Ratanya Segini Jaraknya Semua Orang Orang Tinggal Kamu Atur Blok Dulu Semua Distribute Horizontal Nah Begitupun Juga Kalau Misalnya Kita Pengen Ininya Disini Orangnya Di bawah Semua Misalnya Contoh Jarak Segini Sama Juga Misalnya Kamu Pengen Orang Ini Rata Rata Tinggal Kamu Ingin Aja Alignment Habis Itu Align Tapiin Dulu Nah Lalu Selanjutnya Adalah Kamu Atur Disini Jarak Antanya Distribute Rata Semua Tidak perlu Kamu Teks Satu 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 Bisa Kamu Bikin Rata Bawah Atau Rata Atas Begitu Dia Atau Semuanya Misalnya Kamu Rubah Begini Sama Kan Semuanya Jarak Nih Jarak Semuanya Sama Begitu Dia Terus Selanjutnya Adalah Tadi Saya Coba Duplikate Saya Bikin New slide Lagi Saya Mau Kasih Tentang Masih Shape 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 Itu Bisa Bentuk Seperti Ini Lihat Baik Baik Perhatikan Baik Saya Mau Bikin Semacam Desain Agak Berbeda Shape Saya Pertama Saya Ambil Shape Dulu Saya Ambil Shape Saya Bentuk Shape Yang Ini Ini Saya Bikin Begini Shape Outline Saya Hilangkan Lihat Ya Sudah Habis itu Saya Copy Tiga Aja Lihat Baik Baik Saya Kesini Ini Saya Kesini Dulu Habis itu Saya Atur Supaya Intinya Semuanya Sama Jadi Saya Pilih Alignment Saya Pilih Align Top Biar Semuanya Sama Habis itu Distribut Horizontal Nah Sudah Semuanya Sama Coba Saya Kecilin Dulu Ya Biar Tidak Terlalu Besar Ini Saya Gini Bila Bidangnya Terbatas Saya Bikin Begini Adik Adik Lihat 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 Baik Baik Alignment Disibut Horizontal Sama Alignment Saya Bikin Lime Top Dulu Semuanya Sama Oke Saya Blok Saya Copy Lagi Paste Saya Taruh Di bawah Saya Atur Seperti Ini Saya Copy Lagi Saya Taruh Di bawah Lihat Saya Copy Lagi Saya Taruh Di bawah Lagi Saya Atur Seperti Ini Sudah 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 Seperti Ini Selanjutnya Adalah Yang Saya Lakukan Lihat Baik Baik Disini Ini Saya Copy Semua Ini Sudah Saya Copy Semuanya Lalu Saya Pilih Merch Shape Saya Jadikan Dia Union Warna Jadi Ini Jadi Satu Kesatuan Sipenya Tidak Satu Satu Lagi Kalau Misalnya Saya Masukin Gambar Tinggal Saya Pilih Begini Insert Gambar Yang Mau Saya Inginkan Yang Mana Misalnya Contoh Misalnya Saya Mau Pilih Gambarnya Yang Ini Apa Downloading Bentar Ya Dkdk Maaf Saya Pilih Misalnya Gambarnya Yang Ini Gambarnya Gambarnya Begini Gedein Besar Lalu Setelah Itu Saya Pilih Gambarnya Ini Saya Pilih Kebelakang Send Backward Nah Control Tekan Yang Ini Lalu Pilih 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 Merge Shape Pilih Intercept Gambarnya Jadi Kayak Begini Berbentuk Seperti Semacam Bisa Juga Kalau Misalnya Kamu Bikin Desain Untuk Yang Rumah Lebah Semua Itu Bisa Gak Ada Masalah Gambar Ini Bisa Kamu Atur Format Kamu Pilih Crop Lalu Kamu Pilih Fill Kira-kira Mau Nya Kayak Gimana Mau Disini Bebas Atau Misalnya Kamu Besarin Misalnya Di bagian Mobil Daihatsu Begitu Caranya Dan Lebih Menarik Lagi Bisa Juga Kamu Bikin Disini Gambarnya Adalah Lihat Kamu Kasih Hotline Kurang Lebih Seperti Itu Ketika Lagi Kita Menggunakan Untuk Membentuk Shape-shape Baru Ini Rahasianya Saya Bisa Bikin Gambar-gambar Yang Kayak Gambar-gambar Seperti Ini Contohnya Kalau Ini Yang Gradasi Ini Gradasi Tadi Sudah Saya Tahu Ini Juga Sama Gradasi Cuma Gradasi Saja Misalnya Gambar-gambar Kayak Apa Sebentar Misalnya Gambar Ini Lihat Ini Yang Ada Lingkaran Lingkaran Ini Belakang Ada Lingkaran Itu Saya Packet Caranya Jadi Saya Atur Ininya Berapa Ini Berapa Ini Berapa Cuma Ini Pakai Lingkaran Kalau Tadi Kan Enggak Gitu Kurang Lebih Kurang Lebih Seperti Itu Kalau Misalnya Ada Pertanyaan Silahkan Kalian Boleh Tanya Kalau Misalnya Enggak Ada Saya Rasa Cukup Sampai Disininya Dulu Yang Mesti Kalian Bisa Paham Dulu Yang Misalnya Background Ini Dan Ini Itu Yang Yang Paling Di Youtube Saya Tunggu Di Youtube Alhamdulillah Ini Sudah Banyak Yang Hadir Kalau Ada Pertanyaan Silahkan Masih Saya Tunggu Bapak Ibu Guru Jika Misalnya Ada Yang Mau Dikomentari Silahkan Saya Bapak Ibu Tinggal Unmute Saja Kalau Ada Pertanyaan Tunggu Bu Reni Aman Aman Pak Pak Mau Tanya Ini Sedikit Kalau Desain Untuk PowerPoint Sepertinya Harus Menggunakan Komputer Atau Laptop Ya Pak Gak Bisa Pak Pake HP Kalau Untuk Anak Kalau PowerPoint Harus Pak Laptop Atau PC Tapi Kalau Gak Bisa Menggunakan Handphone Saya Udah Pernah Gunakan Pak Aplikasi Office 2019 Di Handphone Ada Beberapa Yang Bisa Misalnya Office 365 Saya Instal Di Handphone Cuma Repot Karena Layar Handphone Kekil Fitur-fiturnya Agak Susah Jawaban Saya Lebih Rekomendasi Lebih Baik Menggunakan Pake Laptop Pake Laptop Speknya Gak Harus Berat Berat Namanya PowerPoint Berat Apa Itu Dia Saya Sering Bikin PowerPoint Kalau Bapak Ibu Lihat Yang Layar Klas Industri Pkl Online Acara-acara Akmari Itu Hampir Semuanya Saya Bikin Pake PowerPoint Bagus Bagus Saya Pengen Sekali-kali Misalkan Hasil Karya Pak Madani Itu Dipraktekan Biar Kita Bisa Praktek Dari Nol Seperti Tadi Gambar Gambar Yang Tadi Jadi Kayak Bu Fabriza Ada Gambar Foto Yang Muncul Bagus Ini Bisa Ini Bisa Jadi Cuma Hanya Ngatur Kalau misalnya Bapak Kalau kalian Lihat Untuk Yang Disini Ini Gambar Yang Akmari Yang Dua Ini Persibu Tiga Pertama Adalah Backgroundnya Yang saya Rubah Dulu Format Backgroundnya Warnanya Ada Cuma Tiga Yang Kedua Saya Bikin Ambil Shape Segitiga Ini Shape Segitiga Warnanya Ketahuan Lalu Kenapa Bisa Ada Berbayang Tinggal Kita Main Disini Glownya Disini Glownya Ini Juga Sama Logo Login Juga Saya Pak Glownya Menu Glownya Kalau Foto Pak Deddy Foto Saya Foto Bu Lina Foto Bu Reza Ini Saya Pakainya Apa Gambarnya Saya Hilangkan Di BG 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 Kalau Potonya Pak Dedek Kasihnya Begini Yang Ini Bentuk Shape Yang Ini Logo Akmari Terus Ada gambar Kayak Begini Logo Akmari Kayak Ada gambar Kayak Bayangan Kayak Begini Ini Dari Mana Ini Bentuk Shape Cuma Saya Padatkan Tadi Bentuk Shape Begini Tuh Cuma Saya Padatkan Begini Lalu Habis Itu Saya Kasih Glow Gitu Dia Itu Selesai Gak Ada Lagi Baru Tinggal Saya Atur Sesederhana Itu Saya Bikin Gak Repot Sama Ini Untuk Kemarin Put Akmari Juga Saya Sama Ini Kan Shape Yang Ini Ini Kan Shape Yang Ini Tuh Aslinya Kan Begini Ini Supaya Buat Nanti Naruh Fotonya Begitu Dia Gitu Gak 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 Aneh Ini Juga Sama Ini Bentuknya Juga Shape Kalau Misalnya Bapak Ibu Lihat Ini Sip Cuma Saya Mainin Sip Yang Ini Belakang Juga Sama Ini Sip Cuma Hanya Main Warnanya Saja Bagus Ada Gambarnya Ini Warna Hino Agak Gelap Apa Dari Gambar Aslinya Enggak Ini Shape Lihat Gambar Hino Aslinya Ini Gambar Hino Ini Cuma Saya Pakai Shape Shape Kok bisa Warnanya Begitu Saya Pakai Gradasi Warnanya Lihat Transparasinya Saya Atur Kalau Satu Gelap Nol Begini Cuma Transparasinya Saya Atur Begitu Bu Reni Sebetulnya Sip Keren Pak Nanti Saya Coba Kalau Nyampe Rumah Ini Juga Sama Ini Misalnya Desain Kayak Begini Ini Desain Kayak Gini Ini Sama Pake Cuma Hanya Main Shape Sip 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 Ini Dari Mana Ini Bentuk Sip Ini Bentuk Sip 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 Bentuk Sip 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 Pake Yang Ini Dia Tinggal Kita Main Atur Atau Atau Sep Sep Itu Ini Sip 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 Kalau Yang Ini Bentuk Sip Sip Ini Sebetulnya Ada Warnanya kalau misalnya ibu lihat, cuma warnanya saya bikin no, habis itu shape outline-nya yang saya tampilkan shape outline-nya ketahuan disini, outline-nya nih, lihat outline-nya dia warna merah kan kalau misalnya saya ganti warna biru, ya biru cuma shape outline-nya saya ganti jadi warna merah sebetulnya itu doang kok, rahasianya nggak ada rahasia apa-apa itu doang yang ini juga sama, shape nih yang ini ini shape ini shape cuma saya atur aja shape-nya tuh, seakan-akan begini sesederhana itu bu Reni, nggak macem nggak aneh-aneh, itu doang sih silahkan, kalau ada yang mau pertanyaan lagi coba saya lihat ada di pertanyaan untuk gabungkan gambarnya tadi, pakai grup ya pak terus kok mersepnya saya nggak muncul ya pertanyaan saya, ibu cuma satu ibu pakai powerpoint itu berapa bu Reni, ibu Yosita coba di unmute bu, mute-nya 2019 pak ya bu apa pak gini, mersepnya kenapa bukan nggak muncul bu cara ngegabungkannya misalnya ibu bikin ada beberapa gambar di mersep gitu ya misalnya gini saya hilangin ya saya contoh dulu saya contohin eh sorry misalnya gini ibu mau bikin merge shape gitu kan misalnya saya bikin shape yang ini misalnya contoh aja ini contoh aja ya habis itu saya mau tambahin lagi sebentar ini shape-nya saya hilangin dulu shape outline-nya saya hilangin habis itu saya mau masukin lagi shape insert shape yang ini misalnya kan jadi bentuk shape baru kan sebetulnya shape outline-nya dihilangkan lalu ibu block aja semuanya ibu klik sini nih biasanya ada bagian format ada lalu merge shape format merge shape ini ada union union itu jadi satu combine itu diinian digabung kalau misalnya fragment itu kayak gini nih bu ini fragment itu dipecah dia ini fragment namanya jadi bisa kita ganti-ganti warnanya saya biasa kalau fragment itu buat shape seperti ini bentuknya bu fragment itu biasanya saya gunakan buat ini contoh aja contoh insert habis itu mana tadi shape-nya saya ambil yang bentuk lingkaran yang misalnya ini contoh aja ini contoh ini saya kecilin bentuk saya ini lingkarannya copy paste paste dia tidak ini contoh aja ya sebentar lurusin aja pakai distribute horizontal jadi alignment-nya diatur line top semua habis itu distribute horizontal oke sama nih misalnya ini saya block semua udah format kan merge shape ini fragment nih gunanya ingat tuh jadi dibentuk-bentuk gini spek baru ini bisa ibu hapus ini juga bisa ibu hapus ini kalau mau dipakai silahkan kalau enggak juga gak apa-apa tinggal ibu hapus ini contoh aja nih biasanya saya pakai fragment bikin-bikin kayak ginian bu lihat baik-baik ini kan yang kecil juga ada nih nih contohnya nih ya misalnya yang ini ini warna biru ini ada yang warna kecil biarin saya warna biru tetap terus yang disininya ini saya ganti jadi warna misalnya ini misalnya saya ganti jadi warna merah di kantor ya bu nah terus yang disininya saya ganti jadi warna merah juga ini saya ganti jadi warna merah juga begitu dia terus habis itu yang disininya saya ganti ini habis itu disininya saya ganti warna merah misalnya ini contoh aja lalu yang ininya saya ganti jadi warna merah misalnya ini contoh ya bu terus habis itu disininya saya ganti jadi warna yang kecilnya ini nih ini saya ganti jadi warna merah terus yang ini saya ganti jadi warna yang ini misalnya nih warna ini saya ganti jadi warna misalnya warna kuning ini contoh aja lalu habis itu yang disini saya ganti jadi warna kuning terus ini yang kecil disini birunya nih saya ganti jadi warna kuning juga jadi kurang lebih seperti ini lalu outlinenya semua saya hilangkan outlinenya no outline itu fragment bu jadi fragment jadi shape itu bisa ibu pecah-pecah jadi beberapa bentuk tuh kan itu bentuknya banyak banget tuh ini fragment sampai ada yang kecilnya juga ada nih ini juga sama ini juga sama ini fragment namanya begitu kalau union kan gabungin beberapa saya pilih satu jadi ini fitur ada fitur-fitur kayak fragment union intersect itu ada dimana ketika lagi kita block begini klik aja yang format disini lalu pilih merge shape ini merge shape disini merge saya rasa itu kejawab Bu Yobita? baik Pak ya lagi kalau misalnya gak ada kita akan akhiri ya gitu mudah-mudahan ini bermanfaat buat kalian Pak nanti pendalamannya seperti apa yang penting itu dulu pertama dalam powerpoint usahakan kamu punya powerpoint yang paling terupdate saran saya yang 2019 satu yang kedua adalah jangan kamu hanya berpikir powerpoint itu satu aplikasi editing yang susah hanya untuk presentasi saja tidak karena sebetulnya banyak banget yang bisa kalian lakukan disitu bentuk-bentuk bikin tape baru bisa dari font dan lain sebagainya terus yang kedua adalah background oh iya satu lagi nih saya lupa biasanya kalau Bapak Ibu presentasi ini contoh ya misalnya udah jadi slide-nya nih ini saya ambil contoh dulu saya coba share screen ya warna tadi saya lupa warna itu sebetulnya kita bisa macam-macam saya ambil contoh misalnya saya punya slide slide tentang mana bentar materi saya mana ya saya punya materi disini ya saya ambil contoh dulu misalnya materi tentang tentang presentasi sosial presentasi apa yang jangan nah ini misalnya gini ini presentasi tentang slide saya pribadi ya ini slide slide saya jadi ini kan warnanya itu kalau misalnya kamu tentang kewarnaan saran saya adalah kewarnaan itu maksimal kata saya adalah tiga jangan terlalu banyak ada warna dominan warna kedua dan warna ketiga nah kayak saya sini kan warna dominan adalah biru warna ketiganya apa warna ketiganya putih ketiga untuk biasanya warna keduanya putih bisa jadi batik apapun warna hitam tergantung dikiru yang digunakan nah lihat kalau kita mau ganti warna per slide semua satu-satu capek caranya paling enak begini kamu klik desain lihat di sini nih desain ya lalu di sini ada ada varian lalu ada lagi di sini nih klik yang di sini more pilih color tinggal kamu pilih mau warna mana ini kalau warna hijau hijau semua begitu dia warnanya berubah semua hijau kalau misalnya kamu jadi ganti warna dengan yang lain misalnya warna ini lihat nih misalnya warna red orange jadi powerpoint itu ada dia sendiri untuk supaya warna itu bisa pas bisa serasi atau color circle nya juga ada di sini nah ini lihat misalnya warna saya mau warna ini marquee ini warna-warna kayak begini semuanya dia otomatis berubah semua sampai ke bawah slide nya mau ganti lagi misalnya warna apa warna yang mungkin warna dominannya kayak warna kayak begini nih aspek misalnya atau warna ini slipstream marquee paper warna agak-agak kesop kayak begitu dia berubah semua itu otomatis itu dia jadi gak perlu namanya kamu rubah slide satu ke satu capek tapi bisa juga kamu bikin custom misalnya begini ini kan color kamu pilih customize color warna itunya apa ininya apa ini apa tinggal kamu pilih aja warna yang kamu suka yang mana ini yang mana ini yang mana kalau udah tinggal save lalu tinggal nanti tinggal kamu gunakan disini misalnya contoh ya saya kan ada beberapa warna custom disini ini warna custom kan ini warna custom ini warna custom biru ini custom ini udah dia otomatis berubah semua warna dominannya berubah semua tuh jadi gak perlu namanya kita rubah slide nya satu persatu capek gitu aja begitu ya saya rasa itu mudah-mudahan ini membantu untuk masalah color kalau misalnya kamu gak bingung menggunakan color apa yang bagus begitu bu saya rasa itu coba lihat saya lihat ada di youtube ada pertanyaan gak ya oh alhamdulillah tidak ada alhamdulillah gak ada mudah-mudahan ini cukup jelas saya akan akhiri materi saya untuk yang powerpoint dan mudah-mudahan nanti kita akan ketemu lagi setelah nanti program kelas industri yang best ke setiga ini selesai mungkin di dalam kesempatan di dalam program seperti itu kita tunggu nanti akhir bulan siapa kira-kira yang akan menang saya ingin dapat suvenir macam-macam pulang sekitar 15 pemenang yang akan kami cari di program kelas industri best ke setiga ini saya rasa itu ya adik-adik bapak ibu guru mudah-mudahan tutup jelas apa yang tadi saya sampaikan pak nanti kalau misalnya saya mau belajar powerpoint lebih dalam lagi kayak gimana di youtube saya sih ada terus saya kasih saya kasih saya share ke kalian ini apa itu jauh lebih detail lagi ya saya rasa itu sebelum kita tutup mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing semoga apa tadi yang sudah saya sampaikan ini bermanfaat buat kalian lebih kurangnya saya mohon maaf bukan hanya kesama pribadi tapi juga menguakti dari tim mentor tim materi selama program ini berlangsung jika ada kesalahan baik itu disengaja atau tidak disengaja percayalah itu bukan menjadi satu hal yang atau niat serius kami untuk bukan mencederai yang menyakit hati kalian tidak sama sekali tapi ini adalah bagian dari proses pendidikan dan pembelajaran kalian selama ini mari kita berdoa menurut agama dan kita berdoa dimulai berdoa selesai terima kasih atas perhatiannya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh bye Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih pak